Hai Hai teman-teman nah di depannya beli ini sekarang udah ada boxnya iPhone 12 mini nah disini beli nggak bikin video unboxingnya karena udah banyak banget ya di YouTube videonya dan disini beli mau berbagi pengalaman beli atau experience nya beli menggunakan iPhone 12 mini ini selama dua minggu terakhir ini nah disini kita lihat dong boxnya ini bener-bener kecil banget dan tipis banget jadi ya hampir segenggam dan disini kita coba lihat buka di dalamnya ini enggak banyak yang bisa kita dapat kita cuman dapat HP nya pastinya dan disini dapat kartu garansi terus di sini ada kitab-kitab dan didalamnya ini kita dapat injek untuk sim card nya terus juga disini ini beli dapat kabel datanya jadi tanpa adaptor ya dan untuk kabel datanya atau kabel charger nya ini udah yang type C dan untuk yang ke HP nya ini masih ngambil konsep yang seperti iPhone 5 jadi masih ngikutin di seri sebelumnya nah ini udah selesai kita lanjut ke HP nya jadi ini dia HP nya HP nya itu kecil-kecil banget dan hapas ya satu genggam satu genggam tangan satu genggam tangan ini pas banget jadi nah sorry ini masih ada case apa soft case nya ini beli lepas dulu Hai dan bentuknya ini bener-bener sama kayak iPhone 5 jadi bukan oval melainkan kotak kayak gini jadi mirip banget sih kayak iPhone 5 cuman bedanya di belakang ini udah ada dua bubah atau dua kamera dan di layarnya ini udah yang fullscreen banget jadi bezanya udah tipis banget tapi masih konde ada kondenya kayak gini nah itu aja sih yang ngebedain untuk yang lainnya ini masih masih sama di sini ada dua speaker ini buat charging nya terus ini ada volume nah naikin volume sama buat nurun volume terus ini ada mute dan unmute terus ini ada untuk sim card terus disini ada untuk matiin hidupin dan udah itu aja terus ini beli pilihnya yang warna biru warnanya bagus banget beli suka banget dan yang ngebedain iPhone 12 mini sama iPhone 12 Pro Max kalau yang ini itu ada dua bubah dan kalau yang iPhone 12 Pro Max itu ada tiga bubah untuk yang di depannya itu sama aja sih semuanya masih ada yang iPhone 12 Pro Max juga masih pakai konde dan bedanya tuh yang iPhone 12 Pro Max itu lebih gede dan lebih berat pastinya nah disini sekarang kita lanjut hal yang beli suka dari HP ini yang pertama itu bentuknya kecil beli suka karena kalau dalam keadaan susah untuk pakai dua tangan kita bisa ngoperasikan satu tangan untuk ngetik-ngetik itu juga masih bisa kita ngetik satu tangan contoh ya nih kita ketik disini kita bisa kita bisa nah kita masih terjangkau disini ke P juga masih terjangkau nah tapi kalau yang iPhone 12 Max Pro itu nggak bisa satu tangan jadi harus dua tangan karena emang lebar terus itu hal yang pertama beli suka terus juga untuk resolusinya juga udah tajem banget ya nih resolusinya bener-bener tajem banget jadi eh sorry jadi nggak ada masalah sih dengan layar segini buat beli sendiri terus juga kalau kita mau nonton-nonton lihat YouTube ini juga udah bagus banget terus juga buat main game juga disini beli nggak suka main game sebenernya jadi nggak ada game-game yang kayak Mobile Legends dan lain-lain beli nggak pernah mainin itu jadi ya gamenya kayak kayak gini aja dan ini udah nyaman nyaman banget buat beli terus juga harganya dong pastinya yang bikin nyaman karena harganya tuh jauh banget perbandingannya dengan iPhone 12 Pro Max dan untuk fitur-fitur video kamera lain-lainnya entertainment lainnya itu udah sama banget sama iPhone 12 Max Pro jadi nggak ada yang beda cuman di kamera kalau yang 12 Max Pro itu ada tiga kamera kita bisa switch kamera di di eh di tiga lensanya tapi kalau ini kita cuman bisa switch di dua lensa nih lensa ini dan lensa ini sebenarnya untuk iPhone 12 ini ini udah cocok banget sih buat beli sendiri beli pribadi ini udah oh udah maksimal banget ini karena kemarin disempat pegang HPnya temen ya iPhone 12 Max Pro nya temen untuk ambil video footage dan hasilnya itu udah sama banget jadi kita bisa setting kameranya ini sampai di 4K nah disini kita bisa tentuin kameranya sampai di high efficiency di 4K 60fps tapi disini beli bikinnya 1080 biar nggak terlalu banyak ngapisin storage dan diambilnya yang 60fps biar hasilnya smooth jadi ini udah bagus banget belum lagi stabilizernya itu udah keren banget jadi beli nggak perlu beli kamera lagi buat ngevlog ini udah cukup banget dan udah maksimal banget udah bagus terus yang berikutnya beli yang beli suka yaitu tadi bentuknya kecil nggak terlalu berat dan mau ngetik ngetik itu juga gampang satu tangan tuh gampang kadangkan kita suka sibuk kan tangannya kita nggak selalu ready nggak selalu siap dua tangan buat ngetik-ngetik HP kadang saat kadang kita dalam keadaan sibuk kita mau nggak mau harus pakai satu-satu tangan jadi kita masih bisa ngetik-ngetik komunikasi dengan satu tangan nah itu yang hal yang beli suka nah disini hal yang nggak beli suka disini ini bisa kadang suka tepo kalau ngetik contohnya saya mau pergi ke pasar saya mau pergi ke pasar nah disini masih oke ya karena beli ngeliat ke kuartinya kadang kalau beli nggak ngeliat kuartinya kan kadang kalau kita ngetik kan kadang pasti lihat tulisannya kan kadang suka tepo saya contohnya ini ya saya mau pergi nih pasti suka ke pelincak pergi ke pasar kayak gitu kadang jadi kita suka miss aja tapi selama kita ngeliat ke kuartinya selalu jarang sih salah tapi kalau kita nggak ngeliat ke kuartinya kita ngeliat tulisannya itu bakal sering terjadi miss kayak gitu nah cuma itu aja sih yang hal dari beli selama menggunakan dua minggu ini jadi so far HP ini tuh udah cocok banget buat kita pakai udah kompetibel banget kecuali kalian emang nggak suka dengan layar yang kecil kalian suka banget main game dan kalian harus dan kalian lebih puas dengan layar yang gede atau kalian mau nonton-nonton dan kalian lebih puas dengan layar yang gede nah iPhone 12 mini nggak cocok buat kalian pilih kalian lebih cocok pilih yang iPhone 12 Max Pro atau kalian juga lebih suka mentingin gaya lebih suka dengan iPhone yang tiga buba karena itu lebih eye-catching ya Nah kalian nggak cocok sih HP yang iPhone 12 mini ini karena ini bubanya cuma dua kayak gitu jadi nah untuk hasil rekaman videonya beli tunjukin setelah ini ya Nah buat teman-teman yang mungkin masih bingung nentuin pilihnya kalian mau iPhone 12 mini atau iPhone 12 Max Pro Nah mungkin video ini bisa menjadi penengah buat kalian atau penentu kalian buat menentukan pilihan kalian Nah terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dan udah like video ini dan sampai jumpa di video berikutnya Dukung terus channel Bikasep ya jangan lupa like share subscribe dan aktifin loncengnya Dukung terus channel Bikasep ya